Ya untuk membahas nasib warga kampung bambu yang terencam tergusur dalam waktu dekat telah hadir bersama kita Abdillah Ahsan, Kepala Lembaga Depografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melalui Zoom. Selamat pagi Pak Abdillah, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Abdillah kita tadi sudah menyampaikan tayangan terkait dengan polemik warga kampung bambu ya di kawasan Tanjung Periuk, Jakarta Utara dimana disana mereka akan tergusur dalam artian mereka akan dari lokasi nantinya karena memang dalam waktu dekat kawasan tersebut akan diperuntukkan dalam pembangunan dan tata lokasi yang diperuntukkan untuk CIS dan kawasan sekitarnya. Bagaimana pendapat Anda Pak terkait hal ini terutama tidak hanya kasus yang terjadi di CIS tapi juga sengketa yang acapkali terjadi tidak hanya di Jakarta tapi di sejumpa tempat lain dimana masyarakat seringkali terjadi konflik dengan negara terutama terkait dengan kepemilikan lahan atau penggunaan lahan yang ternyata adalah milik negara dan mereka sudah bertahun-tahun tinggal disana kemudian ketika negara ingin mengambil alih, menata kelola lagi, terjadilah kontroversi dan terjadilah konflik. Terima kasih Mas Yudha atas pertanyaannya. Kita kembali kepada konsep development pembangunan yang berkelanjutan. Ada namanya SDG School. SDG School nomor 11 adalah Sustainable City and Communities. Jadi dalam perencanaan pembangunan kita harus mempertimbangkan keberlanjutan. Jadi pembangunan itu harus benar secara ekonomi, harus benar secara lingkungan, dan harus benar secara sosial. Dalam konteks Kampung Bambu ini seharusnya perencanaan pembangunan melibatkan masyarakat sekitar dan memperhatikan implikasinya kepada masyarakat sekitar. Dan pemerintah tidak bisa mengedepankan aspek legalitas tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Ini merupakan koreksi kepada Jakarta, kepada pemerintah Jakarta di ulang tahun yang ke-495 ini. Jadi seharusnya kejadian seperti ini tidak perlu terjadi. Karena Jakarta sudah sangat berpengalaman, kemudian memiliki modal yang besar dalam hal APBN-nya yang sangat besar, sekitar 80 triliun untuk menyelayani 10 juta penduduknya. Dan itu sangat besar dibandingkan dengan Jawa Barat yang hanya 40 triliun untuk melayani 40 juta. Sehingga Jakarta seharusnya punya modal untuk melayani warganya dengan lebih baik. Ya Pak Pak, tadi kalau kita sempat mendengarkan penyataan dari salah satunya pihak PT KAI yang mengatakan karena lokasi tersebut adalah wilayah ilegal, jadi seharusnya tidak boleh ditempati, maka tidak ada kompensasi buat warga di sana. Padahal ada 240 KK dan mereka menolak, tidak bisa menolak untuk direlokasi. Tapi mereka berharap setidaknya mereka bisa mendapatkan kompensasi terhadap kondisi di mana mereka harus direlokasi. Seperti halnya misalkan warga kampung Bayam yang mereka juga mendapatkan kompensasi sehingga bisa mencari tempat tinggal baru. Bagaimana ini kondisinya Pak? Saya pikir pemerintah harus berinovasi dan berimprovisasi ya. Jangan hanya mengedepankan ego sektoral ya. Ego sektoral, ya kalau ini bukan area saya, kemudian kami tidak akan menangani ya. Pemerintah tidak bisa seperti itu. Pemerintah DKI Jakarta terus mampu melakukan koordinasi lintas pihak, lintas sektor dengan melibatkan kementerian terkait dengan BUMN-BUMN terkait. Dan yang kita harus pentingkan adalah manusiakan penduduk di Jakarta ya. Untuk supaya kejahteraannya tidak menurun. Jadi tidak bisa lagi pakai pendekatan legalitas, kemudian ego sektoral. Itu harus diatasi ya. Dan itu perlu kepemimpinan daerah yang kuat untuk menilesaikan masalah ini. Jadi sama sekali tidak indah dipandang ya. Ada Jakarta International Stadium yang sangat megah. Tapi efek negatifnya kepada penduduk sekitar tidak ditangani dengan elegan. Saya kira ini satu kritik yang harus disampaikan kepada Jakarta di tengah hutnya yang ke-495. Pak Abdullah, tapi kalau bicara mengenai legalitas sendiri ya, warga di sana tinggal di tanah memang milik negara. Dan mereka bertahun-tahun di sana. Kemudian di satu sisi negara seperti halnya memiliki legalitas untuk melakukan pembangunan, kemudian menata ulang suatu lahan. Lalu apakah memang negara bisa dalam tanda kutip cuci tangan, tidak perlu memberikan ganti rugi. Dan sebenarnya apabila memberikan kompensasi, seperti apa bentuknya nih Pak idealnya? Apakah memang seharga NGOP ataukah hanya berdasarkan uang tali asis seperti itu saja Pak? Ya ini semuanya perlu dialog ya, mengedepankan dialog dan mencari solusi bersama. Dan kalau kita lihat APBD DKI Jakarta, akhirnya anggaran itu banyak ya. Anggaran itu ada, tinggal kemauan dan untuk mencari solusi bersama. Kemudian bisa juga kita melibatkan pihak swasta untuk terlibat dalam mungkin membantu mereka ya. Ada CSR-CSR yang bisa dikerahkan. Dan carilah solusi bersama. Entah ditempatkan di tempat lain ya. Tetapi solusinya ini harus win-win solution. Dan mengetuk wongke lah kalau bahasa jawanya ini memanusiakan para penduduk kita. Peresmian JIS ini jadwalkan pada bulan Juli yang kurang lebih tidak lebih dari satu bulan lagi Pak. Jadi jadwalnya pada Juli 2022. Kawasan tersebut harus sudah diterapkan dan penerbahan akan dilakukan. Bagaimana Anda melihat langkah penerbahan sementara di satu sisi mungkin belum ada relokasi. Dan biasanya dengan penerbahan yang mendadak seperti ini pastinya ada yang menjadi korban Pak. Ya ini saya melihat ini kesalahan perencanaan ya. Dalam proses pembangunan fasilitas besar ini seharusnya penertiban atau penyelesaian ekses-ekses yang timbul itu sudah dijalankan sejak awal ya. Tidak boleh mendekati deadline ya ada persoalan seperti ini. Jadi ini seharusnya bisa diantisipasi ya seharusnya bisa diantisipasi. Dan kedepannya di proyek-proyek yang lain, di proyek-proyek pembangunan yang lain, pemerintah harus lebih mengantisipasi hal-hal seperti ini. Kita lihat ada beberapa proyek bagaimana terjadi konflik antara penduduk dengan proyek tersebut. Jadi ini harus diantisipasi supaya tidak terulang kembali. Kalau pemerintah daerah ataupun pemprov DKI selalu mengatakan mereka akan direlokasi kemudian pembangunan Rusunawa atau mereka akan dibangunkan shelter sementara. Tapi di satu sisi mereka juga pastinya berpikir untuk mencari tempat mereka bisa mencari nafkah Pak. Karena kadang-kadang diantara mereka pastinya menyais rejeki tidak jauh dari tempat tersebut. Itu yang secap kali tidak dipikirkan oleh pemerintah daerah terkait dengan masalah relokasi. Lalu bagaimana Anda memandang hal ini sehingga nanti ke depannya tidak hanya warga dipindahkan, tetapi juga dipikirkan bagaimana ke depannya sustainability ekonomi mereka sehingga mereka bisa tetap hidup dan mereka tetap bisa bekerja? Jadi dalam hal pembangunan, proyek pembangunan seperti ini, kita tidak boleh hanya fokus kepada aspek teknisnya saja. Bahwa pembangunannya ada, pemegah dan sebagainya. Ini juga aspek manusia yang ada di sekitarnya. Sehingga ini perlu dilakukan dialog sejak awal proses. Kemudian bisa melibatkan polintah sektor dan NGO-NGO, LSM-LSM yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat. Dan itu pelibatannya sejak awal, tidak di akhir-akhir ketika sudah menjadi masalah. Sehingga pemerintah yang baik atau kebijakan yang baik itu adalah yang mencegah masalah. Bukan atasi atau memadamkan masalah. Tetapi kita belajar dari masalah ini, belajar dari hal ini, ke depannya. Harapkan pemerintah DKI Jakarta dalam proyek-proyek pembangunannya lebih mengedepankan partisipasi dan melibatkan banyak pihak, dialog dan mencari solusi. Berarti Anda katakan ini termasuk terlambat ya Pak untuk melibatkan segenap aspek terkait bagaimana memberdayakan masyarakat sekitar kawasan JIS sendiri terkait bagaimana memberdayakan mereka, kemudian memberikan kesempatan kerja, tidak hanya sekedar pembangunan infrastruktur, relokasi seperti itu Pak. Ya lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya kira target deadline Juli itu tidak terlalu kaku bahwa Juli semuanya harus kosongkan, kemudian ada penggusuran yang tidak manusiawi seperti itu, itu tidak boleh terjadi. Sehingga kita mengharapkan kebijakan dari pemerintah DKI untuk mencari solusi yang lebih manusiawi dan mencegah masalah-masalah yang lebih besar lagi di kedepannya. Pak ini terkait dengan penggusuran ataupun relokasi, kemudian juga peneripan ini seperti hal yang selalu jambat terjadi di Jakarta dan mungkin juga di kota besar lain di Indonesia. Lalu seperti apa sebenarnya kebijakan yang tepat? Tadi Bapak katakan ada faktor sosial, kemanusiaan, juga variable lain. Lalu seperti apa sehingga tidak terjadi konflik ke depannya dan juga melibatkan pihak-pihak dan variable yang setidaknya tidak danakan untuk melakukan perbaikan dan juga evaluasi ke depannya? Ya perencanaan proyeknya harus lebih baik, kemudian harus melibatkan banyak sektor dan harus mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan terjadi. Sehingga kalau memang pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk itu bisa melibatkan society, masyarakat sipil, bisa melibatkan list yang ada melalui sikapannya. Kita bareng-bareng bergotong royong untuk mengatasi masalah karena kita tidak mau tentu saja melihat hal-hal ini terjadi. Ada kontras ketimpangan antara pembangunan megah itu kemudian di samping-sampingnya ada masyarakat yang hidup yang sangat mengenaskan. Ini tidak boleh terjadi lagi di abad 21 seperti ini. Pembangunan harus lebih partisipatif dan tidak boleh terjadi di DKI Jakarta. Baik, terima kasih Pak Abdi Lahasan untuk perbincangan pagi hari ini. Semoga Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah daerah lainnya mempertimbangkan banyak aspek sebelum melakukan relokasi dan penertiban sehingga masyarakat tidak menjadi korban, tapi juga masyarakat juga paham bagaimana mereka menempati suatu tempat sehingga mereka juga tidak merasa hatinya dirugikan dan menjadi timbul kontroversi. Selamat pagi Pak, sehat selalu. Terima kasih.